Nah, aku mau tanya, kak. Aku ada punya dua kejadian yang menurutku, yang aku sendiri tertarik gitu, kejadian yang ada di Alkitab. Yang pertama itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, itu di Matthew 17 ayat 20. Dia bilang gini, kalau seandainya mereka punya iman yang sebesar bisnis, kita bisa bahkan memindahkan gunung gitu ya. Nah, yang aku tanya itu, maksud dari perkataan Yesus itu sebenarnya apa gitu, apakah itu secara eksplisit kita bisa melakukan hal yang mungkin saat ini mustahil gitu ya. Kalau kita punya iman yang dibilang kalau sebesar bisnis, atau ada maksud tersirat dari perkataan dia kepada murid-muridnya itu gitu. Ya, tentang perumpamaan biji sesawi ya, kita lihat di dalam Marcus, eh bukan di Marcus deh, mana tadi ya? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar bisnis, Sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada mustahil bagimu ya. Ini sebenarnya, bu, tidak di apa ya, tidak bisa ditafsirkan secara harafiah bahwa, kalau saya beriman kepada Kristus, lalu saya suruh gunung itu pindah, lalu dia akan berpindah. Enggak, kenapa? Tetap itu di dalam kedaulatan Allah. Ya, artinya gini, iman yang besar itu, ada seorang pendeta pernah berkata begini, iman besar itu ketika kamu suruh gunung itu pindah, dia akan pindah. Tapi iman yang benar, kalau kamu suruh gunung itu pindah, tapi dia tidak pindah, kamu tetap percaya. Nah, kenapa? Di balik imannya kita kepada Allah, ada kedaulatan Allah, yang melingkupi segala sesuatu. Apakah iman kita itu, sesuai apa yang kita imani itu terjadi demikian, apakah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau tidak. Bisa saja gunung ini berpindah, kalau Tuhan mengkehendaki. Jadi semua kembali kepada kehendak Allah. Apakah kehendak Allah selaras dengan apa yang kita imani menurut keinginan kita, atau tidak. Ketika saya misalnya mengimani bahwa dia akan sembuh, tapi kalau Tuhan tidak izinkan dia sembuh, lalu ketika dia tidak sembuh, berarti apakah iman saya akan hilang? Enggak, ya, karena tetap di dalam kedaulatan Allah. Jadi perempaman biji sesuai ini itu sebenarnya tentang apa ya? Nah, Tuhan Yesus itu mau menekarikan tentang iman yang sejati. Bagaimana sebenarnya iman yang sejati itu? Jadi bukan tentang makna literal, kalau kamu ngomong gunung itu tidak pindah, berarti iman kamu tidak sejati. Bisa jadi demikian, tetapi tidak. Lantas hal itu yang menjadi tolak ukur bagi mengukur iman orang lain. Karena Ayub pun di dalam penderitaannya kurang besar apa iman Ayub. Tuhan sendiri approve dengan iman Ayub. Lihatlah betapa salahnya dia. Tetapi ketika dia sakit, dia mengalami pencobaan, dia mengalami ujian yang dari Tuhan. Dia mengharapkan apa? Kesembuhanlah dan lain-lain. Tetapi, apakah itu terjadi sama dia saat itu juga? Tidak. Tapi ketika dia tetap setia, kenapa itu tidak terjadi? Karena Tuhan belum izinkan waktu itu terjadi. Artinya apa? Apa yang diimani Ayub, itu tetap tidak boleh lebih tinggi dari apa yang Tuhan kehendaki menurut ketetapan dan tujuan yang ilahi. Ya, karena ketika Ayub menginginkan aku, mengapa begini ya Tuhan, mengapa aku mendapatkan hal-hal seperti ini. Tuhan tetap tidak mau melakukan apa yang seperti Ayub imani. Tetapi Tuhan kemudian memulihkan Ayub pada keadaan yang sebelumnya bahkan dua kali lipat. Itu karena apa? Karena tujuan Allah itu telah selesai. Artinya apa? Apa yang kita imani, kalau tidak selaras dengan perizinan dan kehendakan Allah, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita mengimani sesuatu, dan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari dirinya menurut ketetapannya dan tujuannya sendiri, hal itu akan terjadi. Jadi, jangan memandangnya itu, kalau saya, saya takutnya ada orang pikir, kalau saya gunung itu pindah, lalu gunung itu tidak pindah, padahal saya percaya Yesus, berarti saya tidak punya iman. Bukan begitu. Nah, selanjutnya itu, kenapa di situ istilahnya Yesus ibaratnya membuat tolak ukur sebesar bisnis sesawi? Nah, apakah iman seseorang itu bisa diukur? Dan kalau seandainya, apa maksudnya, diukurnya itu sebenarnya, kan kalau iman itu kan ya sudah percaya kepada Kristus, berarti kita beriman kepada dia. Karena iman seseorang itu bisa diukur besarannya, gitu, Kak, maksudnya. Ya, kenapa menggunakan biji sesawi? Karena dalam budaya orang Yahudi, biji sesawi itu hal yang kecil, disepelekan. Tapi coba perhatikan, Yesus tidak ngomong sekecil biji sesawi, tapi sebesar biji sesawi. Padahal biji sesawi itu kecil. Tuhan Yesus tidak ngomong sekecil biji sesawi, tapi sebesar biji sesawi. Artinya apa? Kalau iman yang adalah anugerah itu ada di dalam kita, itu bisa merubah kita dan merubah orang yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang iman itu kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki terlebih. Makanya, respon para murid di situ, itu adalah kerendahan hati mereka. Dan iman mereka semakin bertambah dan bertumbuh ketika mendengarkan itu. Nah, jadi hal-hal terkecil sekalipun yang ada di dalam kita, yang dikarodiakan Tuhan, itu berarti. Karena yang Tuhan jadikan pun, tok murid-muridnya itu adalah orang-orang kecil. Apa yang dipandang dunia ini hina dan kecil, itu yang dipakai Allah melakukan perbuatan yang besar. Demikian juga iman. Kalau kamu punya iman kecil, itu bisa berbuah besar, apalagi iman yang besar. Begitu. Identiknya begitu. Tapi, kalau saya lihat di Alkitab, iman yang besar itu selalu diuji dengan penderitaan. Karena mujijat itu, orang-orang yang imannya kecil itu selalu diukur dengan hal-hal yang demikian. Tapi, kalau iman, membuktikan imannya itu besar atau tidak, itu ketika dia diberi penderitaan. Seperti Rasul Paulus, ketika dia menderita, apakah imannya tetap bertahan, tetap setia atau enggak. Jadi, kalau orang Kristen di masa kini, itu sedang, ketika dia belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi dia dalam keadaan pencobaan-pencobaan, dia dalam pengujian, itu sedang memproses orang itu untuk membuktikan apakah imanmu besar dan apakah imanmu benar. Di dalam apa? Pengharapanmu. Karena tidak ada orang punya pengharapan kalau tanpa iman. Karena iman itu yang menghasilkan pengharapan yang besar dan pengharapan yang benar. Nah, sebaliknya, kalau orang imannya kecil, ya, untuk memperbesar iman itu, maka mujijat-mujijat secara langsung diperlukan. Tapi, kalau iman orang sudah besar, diberi penderitaan, itu diuji. Apakah benar demikian adanya atau enggak? Bukan untuk diberitahu dan dibuktikan kepada Allah, tetapi agar manusia bisa mengetahui siapa dirinya dan orang-orang di sekitarnya dapat memuliakan Allah dari peristiwa itu, baik gagal atau berhasilnya dia. Oke, mungkin yang kedua kali ya, kejadian kedua yang membuat aku tertarik itu yaitu pas kebangkitan Yesus. Bukan, pas kenaikan Yesus ke kerajaan Allah gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan agak, mungkin... Ke sorga, bukan kerajaan Allah. Iya, ke sorga. Mungkin pertanyaan agak, ini kali ya, agak apa kekanakan-kanakan gitu. Nah, maksudnya fisik, maksudnya Yesus pada saat kenaikannya ke sorga itu kan secara manusia gitu ya, Kak. Benar? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah dia benar-benar secara manusia yang naik ke sorga gitu? Maksudnya, apakah tubuh manusia itu... Maksudnya, ibaratnya kan kalau kita kan manusia kan berarti karena ada jalan gitu ya, ada tempat yang dituju. Maksudnya, pada saat itu Yesus sebagai manusia naik ke sorga, apakah ada jalan gitu pada saat dia sebagai manusia Atau sesuatu yang ilahi gitu, yang apa yang buat dia nyampe ke sorga gitu sih, Kak. Ya, dia, Kristus itu kan Mesias dengan dua kodrat. Apa susahnya dagingnya yang mulia itu naik ke atas sana? Oke, nah itu aku setuju, Kak. Maksudku, apa ya, fisik dia gitu loh. Fisik dia sebagai manusia, apakah bisa sampai ke sorga gitu? Bisa, karena dia tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh yang lama. Itu tubuh kemuliaan. Ingat, kemuliaan yang sesuai dengan ekosistem yang ilahi. Begitu bahasanya. Ya, jadi bukan Rasul Paulus berkata begini, ketika kita baca di dalam satu Korintus ya. Tentang kebangkitan tubuh. Ya, dikatakan dalam satu Korintus lima belas ya. Mulai dari ayat, nih, ayat lima satu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejak mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Akan digenapi firman yang tertulis, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sengatmu Jadi karena Tuhan Yesus itu adalah Pribadi yang pertama kali Yang sulung bangkit dari orang mati Dan kita akan bangkit seperti dia Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus Maka Kristus bangkit itu dengan tubuh yang tidak dapat binasa Dan tubuh yang tidak dapat mati lagi Apakah itu bisa ke sorga? Tentu saja Karena sudah bukan lagi tubuh yang dapat mati Oleh karena dosa Dan tubuh yang dapat binasa Sudah berubah Begitu Oke 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 kak itu aja sih yang mau saya tanya Makasih kak Tuhan berkati ya